Intro Lahir di kota Lubumbasi Republik Demokratik Kongo pada tahun 1976 Robert Kidiaba mengawali karir sepak bolanya bersama dengan tim lokal AS Saint Luke di tahun 2001 Satu musim bermain bersama dengan AS Saint Luke Kidiaba kemudian memutuskan hengkang ke klub TP Mazembe Hingga akhirnya menjadi seorang legenda di klub tersebut Prestasi terbaik Kidiaba bersama dengan TP Mazembe adalah memenangkan 3 gelar Liga Champions Afrika Dan menjadi wakil Afrika dalam Piala Dunia Antarklub Di ajang Piala Dunia Antarklub 2010 bersama dengan TP Mazembe Secara mengejutkan Kidiaba mampu mengalahkan juara CONCACAF asal Meksiko Pacuca dengan skor tipis 1-0 di babak perempat final Pada babak semifinal, Mazembe yang bertemu dengan klub asal Brazil Internasional Sukses mengalahkan wakil negeri Samba itu dengan skor 2-0 untuk melaju ke final Namun sayang, Robert Kidiaba yang tampil apik dengan menjaga gawangnya tetap clean sheet di dua laga sebelumnya Harus dibobol 3 gol oleh Inter Milan di Partai Puncak 3 gol kemenangan Inter, masing-masing dicetak oleh Goran Pandev, Samuel Eto'o serta Jonathan Biabiani Pada level tim nasional, Robert Kidiaba yang melakoni debut internasionalnya bersama dengan Timnas Republik Demokrat Kongo di tahun 2002 lalu Telah tampil dalam 11 pertandingan kualifikasi Piala Dunia Dengan memiliki total 61 caps bersama dengan Timnas Republik Demokrati Kongo Meski tak mampu membawa negaranya melangkah jauh ke Piala Dunia Namun nama Robert Kidiaba selalu diingat oleh penggemar sepak bola dengan aksi uniknya di bawah Mr. Gawang Selain memiliki gaya rambut yang nyentrik, keeper tim nas Republik Demokrati Kongo itu seringkali melakukan selebrasi unik ketika timnya mencetak gol ke gawang lawan Salah satu pertandingan yang paling diingat adalah laga antara Republik Demokrati Kongo melawan saudaranya Republik Kongo di ajang Piala Afrika 2015 lalu Bertemu di babak perempat final, Republik Demokrati Kongo harus tertinggal 2 gol terlebih dahulu sebelum akhirnya mampu bangkit dan membalikan keadaan menjadi 4-2 Robert Kidiaba yang jatuh bangun menyelamatkan gawangnya dari kebobolan sepanjang pertandingan Langsung melakukan selebrasi unik dengan posisi duduk lalu meloncat-loncat dengan bokongnya atau biasa dikenal dengan nama Boom Shuffle Celebration Selain itu, Kidiaba juga pernah melakukan aksi unik lainnya saat mengantarkan negaranya mengatasi perlawanan Gwenia di ajang yang sama Pertandingan ketat yang digelar di Nouveau Estadio Malabo Gwenia itu harus dilanjutkan ke babak adu penalti setelah kedua tim hanya bermain imbang 0-0 di waktu normal Sebelum melakukan tugasnya di babak adu penalti, Kidiaba terlihat melakukan salto backflip 360 derajat hingga berhasil mencuri perhatian penonton tuan rumah di balik pagar tribun Dengan kepercayaan dirinya di bawah mistar gawang, Robert Kidiaba mampu membawa Republik Demokrati Kongo menang 4-2 atas Gwenia Namun akhirnya, pada usia 39 tahun, sang keeper ikonik Robert Kidiaba akhirnya memutuskan pensiun setelah membela negaranya di Piala Afrika 2015 Kini, Kidiaba beserta mantan rekan satu timnya Jayankasusula telah beralih profesi sebagai seorang politikus dan terpilih sebagai anggota parlemen Provinsi Katanga Atas di tanah airnya Republik Demokrati Kongo pada tahun 2019 Terima kasih telah menonton